Seiri meningkatnya jumlah warga yang terpapar dan meninggal akibat COVID-19, Pemkot Surabaya merubah fungsi mobil dinas menjadi mobil jenazah COVID-19. Semuanya 14 unit mobil dinas yang biasa dipakai operasional telah dimodifikasi dan siap digunakan. Pemkot Surabaya menyediakan sebanyak 30 unit mobil dinas untuk dimodifikasi menjadi mobil jenazah. Pulauan mobil ini biasanya digunakan untuk operasional organisasi perangkat daerah. Hingga kemarin sudah ada 14 unit mobil yang telah dimodifikasi menjadi mobil jenazah dan siap beroperasi untuk mendukung pelayanan kedaruratan. Kepala Bidang Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset Pemkot Surabaya, Nur Umar Yati, mengatakan modifikasi meliputi pemasangan sirine dan sekat antara sopir dengan ruang belakang untuk keselamatan progres mengingat mobil jenazah difokuskan untuk membawa jenazah pasien COVID-19. Sebelumnya, Pemkot menambah pelayanan untuk penanganan COVID-19 diantaranya mengoperasikan puskesmas 24 jam dan menyediakan rumah sakit darurat di lapangan tembak.